hai 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 halo warita Ultima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi kamera di video sebelah sekalian itu tidak bisa dibuka nah sehingga sangat sulit ya bagi kita kalau kita ingin menggunakan kamera nah kemudian solusinya gimana Kak langsung langsung saja ke langkah pertama langkah pertama silahkan kita klikkan logo start kemudian kita pilih device manager nah jika sudah terbuka device manager kita arahkan ke menu kamera kita klik tanda panah ini ya Nah di sini nama kamera saya itu HP through Vision HD kamera nah jadi setiap nama device kameranya itu beda-beda Jadi kalian sesuaikan saja nah disini karena nama saya yang ini jadi saya menggunakan yang ini nah kemudian kita klik kanan saja kemudian kita klik update driver setelah itu kita klik Rosme computer for driver setelah itu kita klik ini let me pick from Alice Nah setelah itu kita klik yang ini USB video device nah kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silahkan karena restart laptop kalian nah jika sudah restart silahkan kalian coba Apakah kamera kalian udah bisa digunakan atau belum nah disini saya sudah bisa menggunakan kamera ini buktinya saya muncul di kamera nih Nah tapi bagi kalian yang belum bisa kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan lebih start lagi kemudian kalian pilih device manager nah disini pastikan kalian tersambung dengan jaringan internet ya Nah pokoknya laptop kalian harus tersambung dengan wifi nah jika sudah silahkan kalian buka ini lagi nih tanda panah ini kamera kemudian kita klik kanan ini namanya beda-beda ya setiap device ingat jadi kalian sesuaikan kemudian saja kita klik kanan kemudian kita klik update driver setelah itu kita klik search automatic 3 for driver dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah disini sudah selesai dan close dan silahkan kalian coba kameranya caranya tinggal ketik kamera terus kalian coba nih klik nah jika sudah bisa kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau masih belum bisa juga silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian buka menu search nah disini kalian tulis saja kamera nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih yang app setting ya ini nah di bagian ini silahkan kalian on offkan kamera nah seperti ini jika sudah kalian close saja dan kemudian kalian kalian buka menu search lagi terus disini tulis saja kamera privasi nah disini ada kamera privasi setting nah kita klik saja ini nah pastikan ini kamera aksesnya ini on ya ini on terus yang let's app access your camera ini juga on jadi ini ini itu on nah terus ini juga on nah kalau bisa sesuaikan seperti yang masih punya saya nih jadi kalian bisa on kan seperti ini nah jika sudah di on kan kemudian kalian close saja dan silahkan kalian coba kamera kalian apakah sudah bisa digunakan atau masih belum bisa juga kalau masih belum bisa digunakan juga kalian wajib lanjut ke langkah berikutnya langkah nah berikutnya silahkan kalian buka menu search nah disini kalian tulis saja Windows update nah disini ada Windows update setting kita klik saja nah kemudian silahkan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru caranya kalian tinggal klik update di bagian sini biasanya ada tuh nah pas akan tersambung dengan jaring internet ya dan update dan tunggu hingga proses update-nya selesai nah jika sudah selesai kalian tinggal restart laptop kalian nah biasanya ketika kalian sudah di restart itu laptop kalian itu sudah bisa menggunakan kamera kembali tapi kalau masih belum bisa kemungkinan itu ada kerusakan pada hardware nya terus solusinya gimana silahkan kalian datang ke service center dan minta service center untuk memperbaiki kamera hardware kalian karena kalau kalian memperbaiki sendiri takutnya malah makin rusak nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan subscribe maka channel ini akan semangat berbang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya nah jika masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan dan komentar di video ini Terima kasih